Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 31 Maret 2023 Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini Mari kita melandasi dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga terpujilah namamu Terima kasih engkau telah memberi kami nafas hidup bagi kami semua Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Ruhku disertai kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Epesus pasal 2 ayat 1-10 Di bawah judul Semuanya adalah kasih karunia Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Dalam menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan Kasih karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Tema perenungan kita hari ini Dipersiapkan Allah sebelumnya Dipersiapkan Allah sebelumnya Seorang anak SD pulang sekolah dengan membawa berapa barang bekas di tangannya Orang tua anak tersebut menegur Karena dianggap hanya datang membawa sampah ke rumah Orang tuanya bertanya Memangnya untuk apa sampah-sampah ini Saya mau pakai memancing Jawab anak tersebut Rupanya ia dan teman-temannya berencana untuk pergi memancing Mereka menggunakan peralatan yang sederhana Termasuk beberapa barang bekas Barang yang tampaknya merupakan sampah Rupanya masih dapat berguna Karena mereka dipersiapkan untuk mendukung sebuah pekerjaan mereka Karena memang segala sesuatu Memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan rencangan sebuah milik Kepada jemaat di Efesus Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita adalah buatan Allah Dengan sengaja Allah menciptakan kita Bukan sekedar diciptakan Tujuannya jelas Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik Dan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya Dalam ayat-ayat sebelumnya Jemaat diingatkan tentang status sebagai manusia berdosa Bahwa karena dosa dan pelanggaran Sesungguhnya manusia layak menerima hukuman dari Tuhan Namun karena kasihnya yang besar Ia menganugerahkan keselamatan Bapak ibu saudara-saudara kasih Tuhan Anugerah keselamatan tersebut Seharusnya semakin menggerakkan kita Untuk hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Tuhan memang sudah mempersiapkan segalanya Tapi Tuhan mau supaya kita yang melakukannya Kalau anak-anak saja sudah bisa merencanakan sesuatu Dan tahu bagaimana melaksanakannya Maka kita pun punya kerinduan Untuk mengetahui rencana Tuhan Dan mau melakukannya Amin firman Tuhan Marilah kita menutup perundungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Kami bersyukur atas firmanmu Yang kami bacakan dan renungkan hari ini Biarlah firmanmu ya Tuhan menerangi hati Dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami semua Sertailah kami sepanjang hari ini ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton